Intro Dalam soal ini kita akan melakukan perhitungan integral dari sebuah fungsi yaitu fungsinya adalah disini fungsi fx ini sama dengan integral dari 4x dikalikan dengan x kwadrat ditambah dengan 1 dx maka yang harus kita lakukan pertama untuk menghitung integralnya adalah kita akan mengalihkan persamaan yang ada di dalam integral ini untuk memudahkan perhitungannya sehingga disini akan menjadi integral dari 4x ini kita kalikan dengan x kwadrat ditambah 1 sehingga menjadi 4x pangkat 3 ditambah dengan 4x dx disini kemudian akan menjadi nilai integralnya adalah pangkat 3 ini bertambah dengan 1 kemudian akan membagi perkalian koefisiennya sehingga 4 ini dibagi dengan 3 tambah 1 demikian pula pada 4x ini nilai pangkat x nya bertambah 1 dan akan membagi koefisien 4 sini dengan 1 ditambah dengan 1 sehingga jika kita sederhanakan ini adalah sama dengan kemudian ini ditambahkan dengan nilai konstantannya kemudian ini akan jika kita sederhanakan 4 dibagi dengan 3 tambah 1 adalah 4 dibagi dengan 4 atau 1 sehingga 1 dikalikan dengan x pangkat 4 kemudian 4 dibagi dengan 2 ini adalah dikalikan dengan 2 sehingga ini x kwadratnya dikalikan dengan 2 kemudian ditambah dengan c nah bentuk ini dapat kita sederhanakan lagi yaitu karena disini sama-sama mengandung x kwadrat maka ini akan kita sederhanakan sehingga menjadi x kwadrat ini dapat kita taruh di luar kurung kemudian kita kalikan dengan x kwadrat ditambah dengan 2 baru ditambahkan dengan nilai c atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan d yaitu fungsi dari fx ini sama dengan x kwadrat ditambah dengan dikalikan dengan x kwadrat ditambahkan dengan 2 ini adalah fungsi dari fx atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah pilihan d selamat menikmati